Siapa yang sampai hari ini belum menemu masalah kulitnya dan belum menemu produk skincare yang kira-kira pas untuk kulit wajah kalian? Jadi kulit kalian tuh kayak jerawatan sih enggak, komedoan sih enggak tapi kayaknya kalian ngerasa kalau kulit wajah kalian tuh ada masalah dan nggak fresh, nggak seger, dan kayak nggak enak aja Nah artinya kalian harus nonton video ini dari awal sampai selesai karena mungkin jawabannya ada di video ini Sekalian aku juga mau ngasih rekomendasi sama kalian produk yang bisa kalian pakai untuk memperbaiki kulit kalian Nah hari ini kita akan nge-review 4 serum dari White Lab dan keempat-empatnya udah pernah aku coba Kalau penasaran, tonton videonya dari awal sampai selesai Sebelum ke videonya, aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, jilisiussnyaada2 Sekarang kita langsung ke videonya, yuk! Oke serum yang mau aku bahas hari ini ada 4 Yang ini tuh ada yang Niacinamide 2%, dia tuh ada yang probioticsnya juga Terus yang ini ada Peptide 9 dan juga ada NMF Aku excited banget pengen nge-review yang NMF sama kalian karena yang paling sering aku pakai di antara 4 serum ini adalah serum yang NMF Dan tambahan juga, serum dengan kandungan NMF dari White Lab ini adalah satu-satunya serum yang mengandung NMF yang ada di Indonesia Apa sih NMF itu? Apa kelebihannya? Makanya, tonton video ini sampai selesai Karena nanti aku jelasin dan kalian pasti bakal keracunan dan pengen nyoba Yang pertama, aku punya White Lab Skin Barrier Booster Serum Ini tuh fokusnya di skin barrier sih kalau untuk produk ini Nah, tadi aku udah nyebutin kalian nih selama ini punya masalah kulit apa sih? Kayaknya jerawatan enggak, tapi kayaknya ada yang salah nih sama kulit kalian Mungkin skin barrier kalian rusak atau skin barrier kalian kurang dirawat Ciri-cirinya apa sih? Biasanya kalau misalnya skin barrier nggak dirawat itu kulitnya jadi kasar Terus ada garis-garis halus Terus kulitnya itu gampang kemerahan, gampang iritasi dan juga bersisik Aku tahu banget karena aku pernah merusak skin barrier aku sendiri Aku pernah pakai masker scrub setiap hari Masker scrub itu kan harusnya dipakainya cuma kayak seminggu dua kali, seminggu sekali Nah, tapi waktu aku lagi jerawatan parah Aku tuh pakai masker scrub setiap hari Sampai akhirnya kulit aku jadi kering parah, jadi kusam Dan juga jadi gampang banget iritasi Kalau misalnya nih kulit kalian Kalau ngaca, aduh kok kelihatannya kusam ya Berjerawat sih enggak, minyakan parah sih enggak Tapi kayaknya tuh nggak enak banget nih kulit dilihat Kalian harus nyobain serum ini Karena serum ini tuh mengandung niacinamide 2% Terus juga dia mengandung hyaluk kompleks 10 Dia ada ceramidenya juga Terus yang terakhir dia ada marine collagen Sebelumnya aku udah pernah nge-review serum yang white lab juga Kalian nanti bisa lihat disini nih Si serum white lab yang sebelumnya pernah aku bahas juga ada kandungan niacinamide, hyaluk kompleks, ceramide dan juga marine collagen Untuk keempat kandungan ini tuh bagus banget dan sangat bersahabat untuk kulit wajah aku Makanya aku sangat suka dan aku sangat merekomendasikan produk ini sama kalian Dan satu lagi kalau misalnya kalian punya kulit yang berminyak parah Itu bisa jadi ciri-ciri kulit kalian lagi dehidrasi Jadi kalian perlu ngecek juga nih apakah kulit kalian dalam keadaan dehidrasi atau enggak Kalau kulit kalian dehidrasi artinya kalian harus mencoba produk dari white lab yang ini Selain itu dia juga bisa merawat kelembaban kulit dan juga menghaluskan kulit Untuk teksturnya sendiri dia tuh teksturnya agak-agak kental Tapi dia itu gampang menyerap dan kayak begitu udah nempel di muka Watery gitu tidak lengket dan nyaman dipakai Pada saat aku pakai produk ini aku pakai dulu di malam hari Karena aku takut sih kalau siang taunya gatel atau gimana Tapi ternyata enggak dan dia juga bisa cocok dengan berbagai macam skincare aku Nah ini juga salah satu produk yang aku suka Karena si Naya Cinemide itu sangat-sangat bagus untuk kulit wajahku Terutama kalian nih yang udah 25 tahunan udah harus merawat kulit secara intens Oke tambahan juga produk-produk yang aku bahas hari ini tuh Yang dari white lab dia mengandung Ceramide 4 Apa sih Ceramide 4 itu? Jadi Ceramide 4 itu adalah gabungan dari 4 jenis Ceramide Yang sangat dibutuhkan kulit Nah jadi ada Ceramide MP Ada juga Ceramide AP Dan ada Ceramide EOP Dan yang terakhir Nah ini aku nggak yakin sih nyebutnya Tapi nanti aku kasih tulisan aja buat kalian Dan ada yang namanya Glucosyl Ceramide Sebenernya produk dengan kandungan Ceramide itu Seperti kita tahu Dia itu sangat bagus untuk merawat skin barrier kita Termasuk untuk mengembalikan keadaan skin barrier kita Supaya kembali lagi menjadi lebih sehat Buat yang belum tahu sebenernya Ceramide itu bisa diproduksi sendiri sih oleh tubuh Tapi dengan adanya stres terus kena polusi Dan karena usia juga kandungan Ceramide ini bisa berkurang Sehingga kita butuh asupan atau tambahan Ceramide Nah salah satunya adalah Ceramide yang ada di produk white lab ini Kita move on ke serum yang berikutnya Yang umurnya udah di atas 25 27 apalagi yang di atas 30 Makin merapat Karena aku mau ngasih racun Ini tuh serum untuk anti-aging Ini adalah serum Correction Firming Serum Dia itu kandungannya ada Peptide 9 Marine Collagen Dia juga ada mengandung Hyalur Complex 10 Untuk Hyaluronic Acid itu Dia bisa menjaga kelembaban kulit kita Supaya kulit wajah kita nggak dehidrasi Dan tetap lampi dan juga tetap sehat Seiring berjalannya waktu Makin kita dewasa Aku ngerasain banget Keadaan kulit aku di umur aku 21, 25 Sampai sekarang udah di atas 30 Itu kerasa banget bedanya Kalau umur 21 itu Kalaupun jerawatan Kulit tetap kerasa lembab Terus kayak nggak gampang kering Tapi keadaannya tuh lebih stabil gitu Di umur 25 aku mulai merasa Kulit aku sudah muncul tanda-tanda penuhan dini Kayak garis-garis halus disini Karena aku memang tidak rajin pakai skincare Dan nggak rajin pakai sunscreen Makanya aku menyadari banget Kemunculan tanda-tanda penuhan dini Yang ada di kulit wajah aku Nah begitu aku masuk umur 30 Barulah aku rajin pakai skincare Aku ngerasain banget bedanya Kalau di umur 21 itu Kelembaban kulit itu kayak Ada dengan sendirinya aja gitu Tapi setelah umur 34 Sekarang kelembaban kulit itu Bener-bener harus dijaga Kadang kalau misalnya kulit aku lagi kering dan dehidrasi Aku bisa layer toner sampai 2-3 layer Dan aku bisa pakai serum sampai 2 Terus aku pakai seed mask lagi Karena saking aku pengen kulitnya menjadi lembab Nah kalau misalnya kulit dengan permasalahan usia Nggak dirawat dengan efektif Nanti itu takutnya jadi makin bersisik Makin kasar Makin lama Dan makin susah Untuk nyembuhinnya Termasuk kalau misalnya Kulit yang udah berumur itu Biasanya kelihatan lelah Terus udah gitu terlihat kendur Dan nggak fresh lagi Dan yang paling mengganggu itu adalah Garis-garis halus Kalau misalnya kalian mau ngecek Garis-garis halus di kulit wajah kalian Udah kelihatan belum ya Kalian ngaca Zoom in Perhatiin garis-garisnya Garis-garis halus itu Bukan garis-garis yang memang kelihatan Tapi biasanya Aku udah sering sih ngomong ini Garis-garis halusnya itu Kayak tisu yang diremek-remek Terus dilepasin Nah ada garis-garis halus Nah kayak gitu Kalau itu udah muncul Artinya tanda-tanda penuhan dini Sudah muncul di kulit wajah kalian Dengan menggunakan skincare ini Aku pengen kulit aku aging Tapi dengan cara yang baik gitu Ya nggak apa-apa Misalnya kelihatan semakin lama Semakin tua Tapi aku pengen kulit aku tetap sehat Nggak pengen kulitnya kusam Nggak pengen kulitnya kering gitu Tetap pengen terlihat lembab Dan terlihat fresh Nah untuk si Correction Firming Serum ini Adalah serum kedua Yang aku cobain Teksturnya juga sama Dia teksturnya tuh agak-agak kental Tapi begitu dipakai itu Langsung bisa menyerap di kulit wajah Sama sekali tidak lengket Nyaman dipakai Bahkan kalau misalnya dipakai Sebelum makeup Atau sebelum sunscreen Dia sangat enaken Kalau misalnya dipakai ya Nggak kerasa lengket Ataupun Nggak bikin kulit wajah jadi gerah Nah jadi serum ini tuh bisa Melawan tanda-tanda penuhan dini Di kulit wajah Yang pasti dia itu bisa menyamarkan Garis-garis halus di kulit wajah Yang paling aku rasain adalah Dia itu bisa menambah kekenyalan Dan kelembaban di kulit wajah aku Mempertahankan level hidrasi kulit Dan juga melembutkan wajah Tapi di antara keempat serum ini Yang paling aku pakai Dengan Hushu itu adalah Serum yang NMF Ceramide 4 Hayaluk Complex 10 Marine Collagen Karena ini tuh adalah Satu-satunya serum di Indonesia Yang mengandung NMF Apa sih NMF itu? Nah NMF sendiri tidak hanya terdiri dari satu zat NMF itu kombinasi dari 14 ingredients Termasuk amino acid 40% Lactate 12% Organic acid dan peptide 8,5% Serta glycerol dan hyaluronic acid 0,5% Jadi ini tuh ingredientsnya tuh kayak bercampur Dan larut gitu dalam air Terus kandungan ini tuh berperan banget Dalam memenuhi kecukupan kadar air Di kulit wajah kita Kulit aku itu kombinasi Jadi bagian pipinya Bagian wajahnya yang lain tuh kering Tapi di bagian hidung berminyak Kalian jangan salah ya Kalau misalnya kalian punya kulit kering Tapi kadar airnya kurang Nanti hasilnya itu bisa kulit kalian jadi berminyak Dan nanti kalian akan salah mengira bahwa Aduh kulit gue sekarang jadi berminyak ya Atau Aduh kulit aku tuh sekarang berminyak banget Atau Aduh kulit aku tuh memang jenisnya berminyak Cek dulu Karena bisa jadi kulit kalian itu kering Tapi dehidrasi Karena kulit aku kering Dan aku pernah merasakan kulit aku dehidrasi Makanya aku pengen nyoba yang ini Secara lebih khusyuh Untuk produk yang ini Teksturnya juga sama Dia itu teksturnya agak-agak kental Tapi gampang banget meresap di wajah Jadi kayak berubah menjadi watery gitu Nggak lengket sama sekali Pas pertama kali aku coba Aku langsung kembali lagi ke basic skincare Yang biasa aku pakai Karena aku takutnya kayak nggak cocok gitu Tapi ternyata di penggunaan pertama kali di wajah aku Dia langsung cocok Karena fungsinya melembabkan Dan kulit wajah aku tuh memang Sangat-sangat butuh untuk dilembabkan Aku pakai serum ini tuh sehari dua kali Jadi pagi aku pakai Malam juga aku pakai Dan ini tuh bisa kawin dengan Semua skincare yang aku pakai Tapi yang paling maksimal itu Kalau misalnya kalian pakai produk ini Moisturizernya Pakai dari White Lab juga Tapi yang seri Ceramag Yang kemarin baru aku review Nah itu hasilnya Bener-bener menghasilkan kulit wajah kalian Yang sangat lembab dan juga Terasa lebih plumpy Ini tuh bener-bener difokuskan Buat kalian yang skin barrier-nya rusak Atau yang punya kulit kusam Atau kulit bersisik Atau kulit yang gampang iritasi Kalian wajib banget cobain ini Karena aku harus banget sih Ngeracunin kalian sama si yang NMF ini Karena memang aku sesuka itu Sama serum White Lab yang NMF Fungsinya sendiri adalah Dia itu untuk meningkatkan level hidrasi Dan juga meningkatkan kelembaban kulit Membuat kulit lebih sehat dan juga lebih kenyal Membuat kulit lebih halus Menghindari iritasi Dan juga merawat Serta meningkatkan skin barrier kulit wajah kita Skin barrier itu ibaratnya tuh Kayak pertahanan yang ada di kulit wajah kita Karena Kalau misalnya skin barrier kita rusak Udah itu nyembuhin jerawat Dijamin bakal lama banget Dan kalian yang lagi proses menyembuhkan jerawat Coba cek lagi skin barrier-nya itu beneran dirawat Enggak jangan sampai kalian terlalu banyak Pakai produk yang bikin kulit wajah kering Atau merusak skin barrier kalian Serum ini kerasanya setelah berapa lama pakai sih Sebenernya dari penggunaan pertama pun Kalau misalnya aku pakai malam-malam Paginya itu aku bisa merasakan manfaatnya Tapi enggak yang langsung Wow langsung lembab Enggak Enggak kayak gitu Cuman aku mulai merasakan Eh ada perubahan nih kayaknya di kulit aku gitu Setelah aku pakai produk ini Selama 2 minggu lebih Aku baru bisa melihat hasilnya Dan aku perhatiin kulit aku memang terlihat lebih lembab Kelihatannya dari mana? Kelihatannya kalau aku lagi make up-an Make up itu jadi lebih nempel Lebih bagus Dan yang aku sadarin Kalau aku jerawatan Penyembuhannya itu lebih cepat Jadi kalau skin barrier aku lagi oke Keadaan kulit aku kelembabannya Pas semenjak aku pakai produk ini Kalau aku misalnya lagi jerawatan Itu penyembuhannya cepat Terus udah gitu Kalaupun dia meradang Meradangnya enggak terlalu lama Enggak ada yang jerawat sampai bernanah gitu Dan yang jerawat sampai sakit gitu Enggak ada Jadi itu kelihatan juga Saat aku lagi mengatasi jerawat Oke nah ini serum yang keempat Ini tuh serum yang judulnya Probiome Complex Serum Kandungannya sendiri dia ada Probiotics Prebiotics Hyalocomplex 10 Dan juga Marine Collagen Nah ini ada yang beda nih Ada mengandung probiotics Dan juga prebiotics Apa sih itu? Nah untuk probioticsnya sendiri White Lab itu menggunakan Lactobacillus Ferment Filtrate Dan juga Galactomyces Ferment Filtrate Fungsinya itu untuk menciptakan Keseimbangan alami kulit Supaya kulit terasa lembab Halus dan juga kenyal Sedangkan untuk Galactomyces Ferment Filtrate Dia itu berfungsi untuk menciptakan Keseimbangan alami kulit wajah Sekaligus Dan memberikan nutrisi esensial Seperti vitamin B1, B3, Nikotisic, Acid, dan Asam Folat Selain itu dia juga bisa melembabkan Dan mengunci level hidrasi kulit wajah Mencerahkan wajah Dan merawat kekenyalan Dan kehalusan kulit wajah Sedangkan untuk prebioticsnya sendiri Yang digunakan oleh White Lab adalah Saccharomyces Rice Aduh kalau salah nanti aku kasih tulisannya ya Ferment Filtrate Dan juga Yeast Ferment Extract Nah selain itu manfaatnya juga untuk Melembabkan, meremajakan kulit Mencerahkan secara maksimal Dan membuat kulit tampak awet muda dan sehat Kalau untuk si Yeast Ferment Extractnya sendiri Bisa berfungsi sebagai antioksidan yang tinggi Dan mampu melawan efek buruk radikal bebas Merawat keremajaan kulit Serta melawan tanda-tanda penuaan Nah selain itu Kandungan ini juga punya manfaat Calming dan syuting kulit yang sedang rewel Oke jadi perlu pilih yang mana nih Aku juga punya catatan tambahan Kalau untuk yang kalian punya kulit berjerawat Kalian bisa coba yang probiotik dan juga yang prebiotik Yang ini tuh lebih dihususkan untuk kalian yang punya permasalahan jerawat Serum-serum ini tuh bisa gak sih Kalau misalnya mau di layer bisa banget Karena aku pake NMF Biasanya aku itu nge-layer si NMF Pake retinoid atau pake retinol Itu works banget di kulit wajah aku Dan aku adalah pecinta retinol Karena aku sangat butuh produk yang berfungsi untuk anti-aging Makanya aku rajin pake produk retinol Kalau yang prebiomi ini paling bagus kalau misalnya kalian mau layer dengan arbutin Nah untuk yang Age Correction Firming Serumnya juga sama Dia itu bagus kalau misalnya kalian mau layer pake serum yang mengandung retinoid Kalau misalnya yang tadi Real Barrier Serum Serum yang pertama tadi Dia bisa dimix pake serum yang Acne Calming Serum Jadi produk-produk ini tuh akan bisa mendapatkan hasil yang maksimal Kalau misalnya kalian layer dengan serum lainnya Tapi kalau misalnya nggak di layer pun Menurut aku ini cukup oke Terutama kalau misalnya permasalahan kalian itu adalah kulit kusam Kulit kering, kulit yang nggak bercahaya Bersisik, kering, nggak enak gitu sih kulitnya Cara ngeceknya gimana gampang Kalian ambil foundation, kalian ambil cushion Atau kalian ambil bedak Pakein bedak itu di kulit wajah kalian Kalau misalnya si produk-produk tadi tuh Nggak bisa nempel dengan sempurna di kulit wajah kalian Berarti ada masalah tuh sama kulit wajahnya Entah skin barrier-nya rusak Entah kulit wajah kalian itu bersisik Entah kulit wajah kalian itu kasar dan juga kusam Makanya aku sering bilang permasalahan kulit itu Nggak cuma jerawat Tapi kalau kalian nggak jerawatan pun Kalian cek lagi Emang skin barrier-nya dirawat nggak? Emang si kulitnya kelihatan plumpy nggak? Emang si kulitnya kelihatan sehat nggak? Ingat ya Kulit itu nggak harus putih Kulit itu nggak harus kayak bercahaya At least kulit kita itu plumpy, sehat, dan kelembabannya cukup Nah ada yang mau ditanyain nggak mengenai 4 serum ini? Kalau misalnya kalian tanya diantara 4 itu favorit aku yang mana? Favorit aku sih yang NMF Karena itu bener-bener punya tingkat hidrasi yang cukup tinggi Dan cukup memenuhi kebutuhan kulit wajah aku Paling segitu dulu videonya Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai Setelah nonton video ini Kalian jadi tahu nggak nih masalah kulit kalian apa? Atau kalian jadi pengen beli salah satu serum dari yang aku bahas ini? Atau kalian langsung pengen beli semuanya? Yang pasti kalian harus kenalin dulu permasalahan kulit dan jenis kulit kalian dulu Kalau misalnya diantara kalian mau ada pertanyaan mengenai produk ini Mengenai keadaan kulit kalian bisa tulis di kolom komentar Atau kalau misalnya nih ternyata kalian udah pakai produk ini Gimana nih? Cocok atau nggak? Bagus atau nggak? Kalian tulis juga di kolom komentar Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku JiglisiusSnya ada 2 Sampai ketemu di video berikutnya Taah!